Halo semua, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman mungkin yang baru mengenal channel youtube ini ya dimana channel youtube ini merupakan channel yang secara khusus membahas tentang dunia pasar modal khususnya adalah saham dan juga investasi ya dimana teman-teman bisa menemukan berbagai macam informasi fundamental, teknikal maupun aksi korporasi perusahaan di dalam channel youtube saya ini teman-teman juga bisa join di free channel telegram saya di RSM Saham dimana secara khususnya pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam update teknikal serta informasi-informasi penting yang dapat menambah wawasan teman-teman sebelum nantinya bisa mengambil keputusan dalam entry ke dalam sebuah saham ya teman-teman juga bisa terus dukung channel ini dengan subscribe, like dan share serta put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini ya agar semakin banyak teman-teman yang bisa mendapatkan manfaatnya oke pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ulasan teknikal untuk saham-saham yang terdapat pada sektor batubara ya kenapa sektor batubara karena saat ini saya sudah melihat adanya inflow ya yang masuk ke dalam sektor batubara jadi teman-teman perhatikan nih kalau misalnya ketika ISK mengalami bulis maka satu per satu sektor itu akan terus mendapatkan inflow teman-teman ya dan saat ini adalah giliran daripada sektor batubara ini berpotensi nih ya kenapa seperti itu karena kalau kita lihat ya informasi di barsa.com ini teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan bahwa ini adalah harga call dunia yang saat ini diperegankan di atas 60 dolar ya jadi biasanya ya berdasarkan informasi juga yang saya terima kalau harga call itu berada di atas 60 USD itu merupakan harga yang diinginkan oleh para produsen call khusus Indonesia ya jadi harga ini bisa memberikan mereka keuntungan yang lumayan ya kita belum bicara kalau harga call 70-80 itu tentu pasti akan semakin lebih tinggi lagi jadi kalau memang ini trendnya bisa dipertahankan dan harga call yang semakin tinggi ya tentunya akan juga membuat ya terjadinya apresiasi pada harga saham saham-saham call khususnya yang ada di Indonesia ya ini menjadi sebuah hal yang menarik oleh karena itu coba kita lihat ya ulasan teknikalnya seperti apa nah sebelum saya masuk ke dalam saham-saham batubaranya saya ingin sedikit memberikan ulasan teknikal pada IHSG kita ya jadi IHSG kita ini saat ini posisinya setelah dia berhasil keluar teman-teman ya dari resist gap yang sangat kuat ini di kurang lebih level 5500 gitu ya sebagai level psikologis ini memang saat ini terkoreksi ya wajar saja kenapa terlihatannya disini ya di area resist ini memang sudah ada namanya resist line jadi IHSG itu terbentur dengan adanya resist line ya bukan hanya resist line teman-teman ya tapi IHSG juga memang terhalangi oleh resist gapnya ya jadi resist gap berikutnya disini nah jadi karena memang disini terdapat 2 resist ya wajar saja sih IHSG mengalami koreksi terlebih dahulu ya bukan berarti ini sebuah indikasi yang buruk ya teman ini hanya indikasi bahwa akan terjadi koreksi wajar kalau memang harga IHSG itu sudah naik menyentuh area resist kuatnya ya dan kira-kira akan kemana sih pergerakan harga ini ya kalau saya teknikal teorinya ya dia akan kesini dulu teman-teman dia akan kembali turun menguji level 5500 seperti itu teorinya ya dan kalau dia mampu bertahan saya mampu bertahan ya tidak ada sentimen yang sangat negatif untuk menekan IHSG jadi kalau misalkan nanti mampu bertahan maka dia akan kembali naik dan mencoba ke luar dari resist line line ini ya dan kalau dari view saya maka kemungkinan besar ini area gap ini teman-teman ya area gap kecil disini ini akan menjadi target price IHSG sampai dalam akhir tahun jadi bisa kurang lebih levelnya itu kalau kita perhatikan itu kasih warna merah ya antara 5850 sampai 5890 seperti itu jadi di level 5850 ke atas ya kurang lebih seperti itu jadi itu adalah view untuk IHSG sampai akhir tahun kurang lebih seperti itu kalau dia mampu keluar dari area resist kuat birunya oke nah sekarang kita akan mulai dengan pembahasan pada saham-saham batubara saya akan mulai yang pertama yaitu saham PTBA ya secara teknikal seperti ini ya PTBA ya saat ini memang secara tonnya teman-teman ya ini memang sedang bergerak naik ya jadi kalau kita perhatikan disini ini memang sedang bergerak naik nah situs bergerak naik ya namun ada beberapa PR nih bagi PTBA ya secara konsumsi ya karena ada area gap yang sangat besar teman-teman ya ini yang sudah menjadi PR yang sangat lama bagi PTBA untuk bisa menembus dan memang ini tidak gampang sih kalau tercipta resist sebesar ini biasanya pasti butuh waktu nih dari sebuah pergerakan harga saham untuk bisa melewati jadi ini memang benar-benar PR dari PTBA ya jadi kalau saya lihat dari sisi teknikalnya emang sedih memang masih bergerak naik yang artinya memang ton daripada pergerakan harga sahamnya masih positif namun memang area ini masih sangat kuat ya jadi kalau bagi teman-teman yang ingin entry ya kalau saya lihat kesempatannya ya kalau misalkan nanti terjadi koreksi pullback ya mungkin bisa coba ya coba antri disini teman-teman ya ini sepertinya adalah speculative buy karena kita beli itu ketika dia mengalami pullback ya bisa coba antri buy disini kurang lebih ya lihat posisinya dulu ya jadi kalau dia turun dengan volume yang mengecil nah teman-teman bisa coba antri buy ya dengan harapan nanti dia kembali naik kembali konsolidasi maka dia akan kembali naik ya itu adalah skenario pertama yang bisa saya sampaikan pada kondisi saat seperti ini ya teman-teman bisa tetap ikuti update teknikal dari PTBA di channel telegram saya ya karena kita berharap nanti skenario nya sebenarnya kalau dia tidak pullback maka kita berharap dia menyamping nih bergerak konsolidasi menyamping sehingga nanti bisa membuka ruang entry kita yang lebih nyaman ya kira-kira levelnya akan kemana ya enggak bisa jauh-jauh dulu sih untuk PTBA ya jadi kurang lebih mungkin masih akan sampai sini teman-teman ya dia akan mencoba menutup terlebih dahulu ya area resist gap nya itu di level kurang lebih 2430 seperti itu ya itu adalah area pertama nih untuk PTBA karena kalau kita perhatikan ya saya coba tarik sedikit nih resist trend line lebih panjang ini bisa didapatkan bahwa memang saat ini PTBA posisinya sudah bagus tapi dia akan sedang meritesh ya sedang melakukan sedang terjadi pullback untuk meritesh kembali resist trend line itu sebagai support jadi memang wajar hal yang terjadi ya masih dalam konteksnya wajar untuk koreksi yang terdiri pada Jumat ini seperti itu ya jadi tadi skenario sudah saya jelaskan tinggal teman-teman coba nanti kalau misalkan dia turun ke area resist kotak biru ya di sini kurang lebih daerahnya di level 2170 ya kalau memang dia turun ke situ dengan volume yang nurun tipis teman-teman bisa coba spekulatif play untuk antri ya seperti itu ya ingat ini adalah rekomendasi untuk trading jadi silahkan diputuskan dengan profile masing-masing oke saham berikutnya adalah saham adaro kalau kita perhatikan ini kondisinya kurang lebih sama teman-teman ya gak beda jauh ya mirip-mirip semuanya mirip-mirip ya jadi dia mengalami koreksi untuk MACD nya sendiri masih bergerak naik ya nah tapi kalau adaro ya sama jadi ini memang sudah membentuk namanya higher low jadi memang secara arahnya itu memang sudah positif ya untuk bergerak naik namun ini masih dalam sebuah rentang konsultasi yang lebar teman-teman ya jadi ini memang penyakit daripada adaro sih ya kalau saya sudah perhatikan sejak lama adaro ini juga merupakan salah satu jagoan saya di account investasi saya ya namun saya harus mengatakan bahwa saat ini memang sepertinya masih belum nih belum terlihat arah yang sangat kuat bagi adaro ya sampai kapan ya sampai ini temennya jadi sampai dia mampu melewati dan bertahan di atas level 1300 lah kita tempatkan seperti itu ya ya 1200 1200 coba segi saya sedikit ya betul jadi kurang lebih di kita anggap 1300 ya sebagai level nyamannya bagi adaro untuk bisa bertahan jadi kalau dia bisa bertahan di atas level 1300 baru ini cerita bulisnya akan dimulai teman-teman ya tapi kalau saat ini memang dia masih berjuang masih terus berjuang untuk keluar dari area konsultasi ini nih ya yang mulai terbentuk itu sejak tahun 2020 bulan Naret ya sampai sekarang dan ini memang terus bercondong nih jadi kita diminta untuk sabar ya di sama daro seperti itu ya karena semakin kecil karena dia tidak mampu lagi jebol ya ini mungkin akan turun lagi ya memenuhi lagi teori teknikalnya dan kemudian naik lagi nah dia akan coba lagi seperti itu jadi kalau dikatakan akan bulis seperti di adaro belum dia akan bulis kalau dia sudah mampu melewati area kota biru ini teman-teman ya sebagai area key resist daripada pergerakan konsultasi adaro ya khususnya kalau dia bisa bertahan di atas level 1300 jadi kalau ditanya apakah sekarang boleh entry saya lihat saya lebih condong melihat ya jadi kalau misalkan konsolidasi ini akhirnya terjadi menyamping nah disini baru bisa bisa putuskan untuk entry ya kalau lihat sini memang ada area sedikit yang bisa kita pakai itu teman-teman bisa buy jika sahamnya break level 1260 ya dengan secara kalau dia mengalami konsolidasi menyamping tapi kalau misal dia turun ya dengan efek dulu aja ya diturun dan menguji area support lain ini teman-teman kalau ingin entry bisa tapi kalau tunggu dia sedikit tribun seperti itu ya jadi agar kita mengonfirmasi ini masih arahnya bergerak naik seperti itu untuk mengembali menguji area sis kotak birunya ya jadi ini merupakan apa insight yang bisa saya berikan pada anusratenical atau samadaro ya tapi kalau bagi teman-teman memang yang sudah punya samadaro sudah punya apalagi di bawah harga 1000 ya selamat itu di hold saja ya karena harga itu sangat murah untuk perusahaan sebesar radar oke jadi saya belum bicara takipres ya saya hanya bicara skenario apa entry dulu nanti kita bisa dapatkan lagi update-nya lebih lanjut di channel telegram saya oke yang berikutnya adalah kita lihat harum ya ini agak unik sih ya jadi ketika sama sahabatubara berterbangan ini harum diam-diam aja ya mungkin karena memang harum saat ini sudah kenaikannya sudah sangat-sangat tinggi ya kita tahu bersama bahwa harum ini tidak hanya bicara call saat ini ya tapi dia juga bicara mengenai eh nickel ya jadi memang trigger harum udah agak berbeda teman-teman ya oke saat ini kalau kita lihat memang ini mengalami percepatan kenaikan yang sangat kuat sekali jadi memang ini wajar kalau namanya terjadi konsolidasi atau istirahat nah kurang lebih akan kemana ya kurang lebih akan ke sini teman-teman ya kurang lebih akan ke area support resist lainnya seperti itu ya nah jadi tinggal kita perhatikan saja kalau misalkan bagi yang ingin entry ya ini sifatnya speculative buy ya dan high risk kenapa teman-teman ya kenapa high risk karena memang ini sahabatnya sudah naik tinggi sebelumnya jadi harap diperhatikan sesuai dengan profile masing-masing teman-teman bisa coba entry buy di area support resist lain ini kalau dia mampu bertahan ya jadi tunggu dia sedikit rebound baru teman-teman entry ya dengan stop loss saat ini ya itu di level 2150 bisa teman-teman tempatkan ya akan kira-kira kemana sih harga saham harum ya ini kalau kita perhatikan berdekatnya sudah naik sangat tinggi ya dan kalau saya tarik cat yang sangat jauh teman-temannya ini sudah hampir setengahnya nih jadi ini memang udah merupakan level-level kuat bagi harum makanya wajar kalau dia masih agak sedikit butuh waktu istirahat ya nggak bisa cepat untuk melewati itu karena kalau dia mampu melewati ini ini akan cukup tinggi ini kurang lebih mungkin bisa di sini temannya ya ini jadi target price yang masuk akal nih untuk harum dalam waktu kurang lebih 3-6 bulan ke depan ya di level 3000 kurang lebih 3200 lah kita tempatkan seperti itu itu bisa menjadi target price harum kalau ini kondisinya terus-menerus mengalami peningkatan meskipun tentu tidak akan mulus ya teman-teman ya jadi pasti butuh waktu harum untuk sana kalau misalkan level tiga bulan kemana ini kalau saya perhatikan mungkin bisa ke level 2700 seperti itu ya sudah perasaan sampaikan ya ulasan tentang analisa fundamental dari harum dan perkiraan harga wajarnya ya sisi aspek fundamental seperti apa Oke demikian untuk harum kita masuk ke Indy Oke Indy ya kalau saya tarik sedikit garis trendline menarik ini temennya ini garis lainnya kalau kita panjangkan sedikit ya ya kalau kita panjangkan sedikit ini ya ini memang sudah terlihat ya mampu keluar dari resist trendline panjangnya ya di posisinya panjang temannya dari 2019 nih Januari terbentuknya sampai sekarang jadi di posisi Indy menurut saya sangat baik ya saya cukup suka dengan pola-pola yang seperti ini ya Nah jadi ini bisa kita pastikan memang Indy itu sudah masuk atau mulai memasuki itu fase early uprennya jadi belum benar-benar trend ya masih di early stage temannya jadi kita sebut juga dengan early upren ya jadi dia akan bergerak dalam sebuah channel dan akan mulai mengikuti teori teknikal channelnya jadi akan kemana pergerakan Indy ya dia akan keren lebih ke sini temannya dia akan kurang lebih ke sini ya ke area 1380-1400 ya kalau lebih ini akan menjadi target flash Indy kedepannya dan kalau bicara strategi entry bagaimana ya sayang ini posisinya yang pada penutupan cuma ini masih belum terlalu jelas teman-teman ya meskipun tonnya masih positif kita perhatikan lebih lanjut saya lebih memilih dia mengalami konsolidasi menyamping ya itu adalah itu adalah pilihan yang menurut saya menarik karena artinya nanti dia akan membuka ruang entry yang lebih nyaman ya teman-teman tetap ikuti update teknikal daripada Indy di channel telegram saya ya ini pasti akan saya berikan update lebih lanjut karena kalau saya melihat posisi ini menarik ya tapi kalau bagi teman-teman yang sudah punya saham Indy dengan tujuan investasi khususnya di bawah level 900 ya selamat ya hold saja ya karena itu juga merupakan harga yang cukup baik ya karena memang arah-arahnya akan keatas dan memang secara historical Indy ini kalau nanti naik itu cukup kencang teman-teman ya jadi memang ini sebuah saham yang menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut Oke saham berikutnya adalah saham ITMG ya saham ini juga cukup banyak ya dimiliki oleh teman-teman semua khususnya yang apa memiliki filosofi investing ya banyak yang beli ada sini temannya banyak yang beli di level-level ini ketika si TMG mengalami konsolidasi nah seperti itu oke eh kalau dilihat dari posisi teknikalnya ini TMG juga mirip-mirip seperti Indy ya jadi dia sudah keluar makanya sedang menariknya dia mampu keluar dari di area kesis lainnya ya ya kita sedang sedikit di sini dan ini jelas merupakan sebuah apa Insight technical yang bagus untuk saham yang moda-model seperti ini ya ton positifnya juga sedang menguat ya yang masih dia terus bergerak naik jadi kalau kita perhatikan disini sayangnya memang pada sepenutupan teman-teman di Jumat lalu ini dia mengada apa posisi candle ini kurang bagus ya tapi saya bisa katakan ini tidak akan menjadi sebuah koreksi yang masif ya teman-teman mungkin masih akan mencoba untuk melakukan testing ya support testing nih disini jadi memang secara overall masihpun ITMG sudah berhasil apa keluar dari sistem jangka panjangnya tapi dia masih belum mampu nih teman-teman melewati resis capnya nah ini juga menjadi sebuah area kunci jadi kalau bicara kapan dia akan mulai uptrend adalah kalau dia nanti mampu keluar dari resis cap ini temen-temen ya ini menjadi key resisnya ya saat ini si ITMG baru dalam form early uptrend belum confirm new uptrendnya kalau sudah masuk ke form new uptrendnya adalah kalau dia nanti mampu keluar dari resis kotak birunya ini seperti itu ya jadi untuk level entrynya bagaimana ya kalau misalkan dia konsolidasi nah ini boleh ada sedikit spekulatif buy ya kalau di konsolidasi bisa ada spekulatif buy di sini ya kalau misalkan dia nanti berhasil bergerak menyamping misalkan di level 10.100 sampai 10.200 teman-teman bisa melakukan spekulatif buy tapi ingat tempatkan stop loss ya kurang lebih di level 10.000 seperti itu ya mencoba ingin coba kalau misalkan ingin coba ambil ITMG seperti itu nah itu adalah view saya kalau misalkan nanti dia bisa bertahan akan kemana sih kurang lebih TMG ya mungkin belum bisa terlalu jauh dulu temannya dia masih ada di sini juga ada hutang gap ya hutang gap di sini ya makanya terbentur dari hutang gapnya jadi mungkin dia masih akan kesini dulu teman-teman ya ah paling ke sini dulu ke area sini dulu ya saya berikan warna kuning jadi ini nanti dia kalau misalkan nanti mau bertahan di atas level kotak birunya dia mungkin mungkin akan bisa menuju ke level 12.100 seperti itu ya Oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ITMG sekarang saham berikutnya yang akan saya ulas adalah MBAP ya mungkin tidak semua apa teman-teman di pasar modal mengenal saham ini ya tapi ada juga sebagian yang mengenal saham ini ya terutama teman-teman dari si yang apa yang alirannya adalah value investing ya karena masalah fundamental MBAP ini bagus ya salah satu perusahaan yang terus profit teman-teman ya di saat teman-teman yang lain saat-saat teman-teman produsen yang lain yaitu mengalami kerugian itu MBAP mampu profit ya karena perusahaannya benar-benar sangat efisien fokusnya disitu ya setelah teknikal terus terang saya tidak bisa memberikan video yang sangat detail ya karena secara teknikal ini absurd teman-teman ya jadi anser teknikal tidak dapat digunakan secara valid pada pergerakan harga MBAP kenapa seperti itu karena kalau teman-teman perhatikan ya ini pergerakan kendalnya tidak rapi teman-temannya berantakan nah jadi kalau teman-teman perhatikan analisa teknikal tidak bisa di-apply untuk pergerakan harga yang seperti ini ya namun video yang bisa saya berikan jelas adalah MBAP juga tonnya positif teman-teman ya ini terus mengarah naik yang artinya memang secara arah pergerakan harga ya dia akan terus bergerak naik seperti itu jadi saya hanya bisa merekomendasikan dan teman-teman yang memang sudah memiliki saham ini untuk investasi ya kurang lebih mungkin masih di bawah level 2.000 2.100 2.000an ya selamat ya teman-teman bisa hold saja karena nasi ini akan mengikuti arus gelombang keraikan harga saham-saham call ya seperti itu jadi kalau memang nanti pada naik semua MBAP juga pasti akan ikutan ditarik seperti itu jadi ini saham yang lain investasi silahkan sesuaikan kembali tempran teman-teman semua ya Nah saham berikut saya akan masukkan fire temannya saya tidak memasukkan bumi Kenapa karena saham bumi masih di kocap seperti itu masih di bawah jadi tidak menarik untuk kita ulas senikalnya ya tapi sampai beda ya teman-teman mungkin juga belum mengenal saham fire tapi ini merupakan salah satu produsen call juga di Indonesia ya dan ini bukan saham gorengan temannya teman-teman bisa cek sendiri fundamentalnya saya sudah cek sekilas ini faham dengan fundamental yang cukup baik ya hutangnya pun kecil sekali ya namun memang skopnya dia tidak terlalu besar ya mungkin oleh karena itu mungkin tidak terlalu dikenal oleh teman-teman semua ya tapi kalau saya teknikalnya bicaranya ini jauh lebih bagus sebenarnya MBAP ya ya dan ini jelas terlihat ini ada posisi apa ada bentuk seperti scallop seperti itu jadi bentuk pola candle kontinus bulis seperti itu ya jadi ini kalau dia mampu bertahan dia sudah keluar sih coba mencoba keluar dari area ini dan sekarang sedang retest resesnya kembalikan demennya dan ini kalau mampu bertahan ini arahnya jelas naik nomen jelas naik jadi bagi teman-teman yang punya fire ya sebaik di bis apa sebaiknya hal saja ya terutama mungkin sudah punya di bawah 260-an seperti itu karena keten sini ya ada akumulasi yang terjadi pada saham fire yang menurut saya ini market makernya belum akan keluar sih ya belum keluar jadi pasti akan masih berpotensi untuk diangkat temannya diangkat kekirakan ke harga mana ya kita perhatikan sedikit ya mungkin akan kesini sih kurang lebih ya teman-teman ya mungkin kurang lebih di level 670 ya jadi ini cukup tinggi nih pakai presnya ya memang ini menjadi saham yang digoreng tapi bukan saham gorengan demennya ya orang-orang tetapi bisa putuskan risk and rewardnya seperti apa kalau untuk entry bagaimana bagi yang tertinggal ya Oke disini ada sih ada sedikit peluang ya saya lebih berapa lagi kalau misalnya tidak mengalami konsolidasi beberapa waktu kedepan itu akan jauh lebih baik namun kalau teman-teman ingin insiaga bisa nanti beli ketika saham ini break level 360 namanya dengan stop loss itu di apa sedikit aja tipis aja tempatkan di level 320 seperti itu ya Oke berikut adalah merupakan strategi untuk fire ya sekarang kita masuk kita pindah ke saham-saham konstruksi ataupun kontraktor batubara ya yang pertama adalah saham doid nah saham doid disini juga cukup banyak yang suka ya di di pasar modal Indonesia dan secara teknikal saat ini memang sedang bergerak naik jadi memang arah-arahnya pasti akan naik temennya dan teman-teman perhatikan sini ya kalau bagi yang cermat sini akan kelihatan ini ada pola mirip seperti cup and handle ya jadi adalah merupakan pola bullish continuation yang cukup kuat jadi memang ini arahnya pergerakan daripada harga saham doid ini pasti akan masih bergerak sangat naik temennya mengikuti daripada pergerakan harga para produsen call di Indonesia khususnya ya dan saat ini memang terlihat eh duit itu memang masih mengalami apa namanya koleksi sehat saja karena belum mampu melewati area sisnya ya jadi dia masih terbentuk oleh area sis kota kuning yang saya gambarkan ini kalau misalnya tidak mampu keluar dan bertahan nah ini menjadi menarik ya dan bicara peluang entry ini ada temannya jadi peluang entry doid ini masih ada dimana teman-teman bisa beli kalau duit ini mampu break lagi level 286 ya break level 286 dengan stop loss nya di level 260 tempat kan kurang lebih seperti itu ya perhatikan ini agak sikit high risk ya karena tingkat range antara stop loss dengan entry itu cukup lebar jadi temen harus perhatikan ini kondisi entry nya bagaimana seperti itu ya Nah oke kalau nanti misalkan doid bisa naik kembali kurang lebih akan kemana sih ya seperti itu ya lebih akan kesini teman-teman kalau saya perhatikan ini kurang lebih akan ke daerah sini nah emang ini aja akan menjadi tahanan bagi doid ya jadi kurang lebih nanti doid akan bisa naik ke level 320 kurang lebih ya kalau tidak mampu bertahan dan ketika dia break level 286 dan mampu bertahan dia akan ke level 320 ya kurang lebih seperti itu strategi untuk doid sekarang kita masuk ke saham kontraktor batubara lainnya yaitu PTRO ya yang merupakan usaha daripada ini nah pola pergerakannya mirip ya seperti doid ya kalau kita perhatikan jadi nih kalau kita perhatikan ini arahnya memang naik dan disini juga ada nih pola yang mirip seperti kapendel ya ini persis banget kondisinya persis ini memang memang dua kontraktor ini merupakan dua kontraktor batubara yang favorit kalau saya lihat ya untuk teman-teman semua yang ada di pasar modern Indonesia khususnya ya dan kalau bicara dengan level entry-nya ya ini juga bisa nih ya ini sedang mengalami konsolidasi jadi sama aja dengan doid strategiknya adalah buy-on breakout di level 1860 jadi ketika break 1860 teman-teman bisa entry ya dengan stop loss stop loss dimana stop lossnya set agak sedikit lebar ya di 1720 ya perhatikan ini agak lebar stop lossnya dengan titik entry-nya ya akan kemana ya simbol saja dia masih akan sini dulu temennya mirip seperti doid dia akan menguji dulu area sis atasnya ini sehingga ya kita simbol saja dia bisa ke level 2080-2100 ya untuk PTRO tapi mungkin tidak ada waktu dekat ya ini mungkin akan dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan kalau memang arah daripada pergerakan harga Samsung call masih sangat positif Oke salam terakhir akan saya ulas untuk sektor call adalah UNTR ya masih pembawa yang terini tidak murni call saja ada emas juga seperti itu ya namun ini secara relasinya masih kuat terhadap pergerakan harga Samsung call Oke secara trend jelas masih naik ya ini tidak tidak usah di apa diragukan lagi masih terus bergerak naik dan saat ini nah UNTR ini sedang bermain-main di area support tren lainnya temennya dan kalau seperti ini kita melihat secara tahun masih masih bergerak naik jadi ini ada peluang ya teman-teman untuk coba ambil spekulatif by winter ketika dia berada di sini jadi teman-teman yang ingin entry UNTR ya bisa beli ketika UNTR itu turun menguji lagi support lainnya dia mampu bertahan ya dan kalau dia mampu bertahan berarti dia konfirm itu arah ton positifnya masih berlanjut nah disitu temen-temen entry kurang lebih yang mungkin ambil saja di level 21.300-400 ya kalau dia ribon ya tentu dan dari bond teman-teman bisa entry beli di situ dengan stop loss masih di level 20.500 seperti itu ya ini memang perhatikan situ eh ya naga-naganya ya di harusnya bisa naik-naik atas temennya eh masih kurang lebih level di sini pasti akan menjadi area target place UNTR ya dalam waktu dua sampai tiga bulan kedepannya level 25.000 lah kurang lebih kita bisa gunakan temen yang yang in swing yang beli UNTR di area support dan jual di area resis ya karena saat ini memang terlihat kalau saya tarik sedikit garis dan jangka pendek menengah pendeknya ya ini memang dia masih masih menguji temennya dia masih menguji area ini dan kalau tidak bisa keluar dari area resis trend ini baru tidak akan bisa dengan lebih mudah lebih ringan untuk naik ke level target press yang saya sebutkan tadi ya di level kurang lebih 25.000 seperti itu Oke demikian ulasan saya untuk saham-saham pada sektor call ya khususnya dari sisi pandangan saya teknikal teman-teman bisa terus ikuti update technical nya di channel telegram saya di RSM saham ya untuk link join ini bisa teman-teman temukan pada deskripsi video ya perlu saya informasikan kembali bahwa harga saham call ini sangat related dengan pergakan harga call jadi kalau memang trendnya sedang naik maka biasanya memang harga sahamnya akan ikut naik tapi kalau nanti berbalik arah ya harga call dunia kembali menurun maka teman-teman perhatikan nih bagi ingin trading harus memperhatikan dan harus disiplin terhadap penggunaan stop loss nya oke thanks for watching dan see you in the next video